Tapi apa yang kita banyak lakukan untuk menolong pencegahan dari penyalahgunaan narkoba, betul? Ya, baik. Yang berikutnya kita lihat, narkoba bukan saja penjara dan badan hukuman lagi, tapi bota menurut agama dan badan kita hancur. Kita lihat testimoni. Saya baru saja penyuluhan dengan arti sinetron, dia imut. Dia imut katanya kena narkoba. Tidak pernah ditakut. Tapi meninggal. Kita lihat testimoni, dia imut kepada badan narkotik yang nasional. Tidak pernah dengar tentang narkoba, kan? Waktu itu dia masih tengah, BSD. Tiba-tiba kehidupan kita, kan? Yang ini kenal narkoba, dan yang ini tidak. Karena selalu waktu nasional itu, semua agama usaha. Sebagai badan kita, kita kanan sama orang. Tidak pernah menolong pencegahan, semuanya. Sama hari ini, saya jenis. Ya, keputangan tembiya imut, ya? Tapi ada yang bilang, kalau gitu kita gak usah belajar narkoba, dong. Ya, imut kan bakalnya nyuntik sendiri, mati sendiri, tidak ganggu orang lain. Nyuntik sendiri, mati sendiri, tidak ganggu orang lain. Betul atau salah? Salah. Dia nyuntik, yang mati, tapi dia ganggu orang lain. Seperti yang ini. Dari kecil berteman. Pas udah gede, satu jadi ustad, satu jadi pemabok. Dinasihati ustad, pemabok marah. Ustad ditusuk, mati. Ya, sangat berbahaya sekali. Makanya, Menteri Kesehatan mengatakan bahwa narkoba itu juga masalah kesehatan, bukan masalah hukum. Karena mereka adalah pasien yang harus ditolong. Korban yang harus ditolong. Pasien sakit apa sih narkoba? Sakit jiwa, alias. Ya, jadi kita harus menolong. Percuma pinter, kalau ada ganggu orang. Health is not everything is good without it. Everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya. Ada uang, harta, tahta, jabatan. Tapi tanpa kesehatan, segala-galanya tidak ada artinya. Terima kasih.